Oke, kembali lagi dengan Android Code. Sekarang kita akan bahas mengenai penulisan test case di PlayWrite. Nah, disini kita ctrl-c aja ya teman-teman. Jadi pada file ini, teman-teman diklik, kemudian ctrl-c, lalu ctrl-v. Nah, disini terjadi duplikat file. Kita ganti aja namanya misalkan penulisan test case.spec.ts. Oke, ini titiknya kelebihan. Kelebihan. Kita ganti jadi titik. Oke, jika sudah seperti ini. Kemudian kita hapus aja ya. Jadi penulisan test case di PlayWrite itu adalah seperti ini teman-teman. Misalkan namanya adalah test step 1. Ini nama test case-nya adalah test step 1. Sebagai contoh aja. Kemudian disini saya tambahkan console.log-nya adalah test step 1. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk menjalankannya adalah kalian bisa menjalankan npx PlayWrite test, kemudian nama filenya. Disini nama filenya adalah penulisan test case.spec.ts. Seperti ini. Kemudian kita running, maka dia akan berjalan satu test. Satu test namanya adalah test step 1. Dia berjalan dengan nama file penulisan test case.spec.ts pada baris 3, dari baris 3 sampai ke baris 5. Dan namanya adalah test step 1. Dan lognya adalah test step 1. Dan terlewati. Jadi kalau misalkan nih, teman-teman, misalkan membuat multiple test case yang banyak. Ya kalian tinggal copy ini aja. Copy, kemudian paste, 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 paste. Nah, disini banyak error. Kenapa error? Karena disini terjadi sebuah duplikat. Karena test step 1 dia sudah dibuat. Sehingga dalam penulisan title dari test case di PlayWrite ini kalian harus berbeda. Tinggal kita ganti menjadi 2, 3, 4, dan 5. Jadinya tidak ada error. Karena dari masing-masing penamaan title test case-nya tidak ada yang duplikat. Jadi kalau misalkan ini ganti menjadi 2, ini maka error. Error karena duplikatnya sudah ada ya. Karena sudah dibuat test step yang sebelumnya ya. Test step 2. Jadi kita ganti menjadi 3. Oke, kemudian kita jalan kembali ya teman-teman. Jadi npx PlayWrite test dan nama file yang akan dijalankan oleh teman-teman. Tinggal jalankan. Dan disini teman-teman bisa melihat bahwa dia akan menjalankan secara random atau paralel. Ada test step 3. 4. 2. 1. 5. Nah, kenapa tidak berjalan secara berutan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Karena disini teman-teman bisa melihat bahwa si PlayWrite ini tuh dia berjalan secara paralel. Dan disini bisa lihat dia berjalan secara paralel. Tapi kalau misalkan teman-teman ganti menjadi false. Menjadi false artinya berarti dia akan berjalan secara seri atau sequential. Lalu kita jalankan lagi. Nah, jadinya dia akan berjalan secara berutan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia tidak akan berjalan secara random atau paralel. Yang mana sebelumnya kita full paralelnya adalah true. Dia akan berjalan 3, 4, 2, 1, 5. Dan setelah kita mengaktifkan menjadi false. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, disini saya lebih suka true ya teman-teman. Untuk berjalan secara paralel. Kita jalankan lagi. Oke, beres ya. Nah, kenapa disini penulisan itu adalah mpx PlayWrite Test dengan nama file? Karena di dalam PlayWrite Configure di sini testdirnya itu kan targetnya adalah d.test. Jadi kalian bisa langsung penamaan filenya. Kalau misalkan teman-teman menghapus ini semua maka teman-teman akan menjalankan file keseluruhan yang berada dalam folder test. Nah, selain dari penamaan file tadi sebenarnya teman-teman juga bisa meng-copy-nya. Copy dengan copy relative pad. Seperti ini, kemudian di-paste. Ini juga boleh ya. Cara ini juga boleh ya teman-teman. Jadi bisa jalan juga. Atau kalian mungkin bisa copy pad. Tapi kalau copy pad ini, dia mem-paste pad keseluruhan ya. Kayak gini juga boleh teman-teman. Cuman ya yang paling better kalian bisa menggunakan ini yang tadi Atau langsung ke filenya. Nah, itu gimana teman-teman ya dalam menjalankan filenya. Oke. Ini adalah untuk penulisan test case dan nanti kita akan lanjut ya untuk perihal hooks-nya agar bisa teman-teman memiliki gambaran perihal penggunaan hooks. Oke. Kembali lagi dengan done by code. Kali ini kita akan membahas perihal hooks di playwright. Nah, sebelum masuk ke hooks disini sebelumnya kan kita sudah membuat penulisan test case. Nah, disini sebenarnya teman-teman bisa melakukan penggurupan dulu ya. Jadi disini kita akan masukkan ke dalam penggurupan test case. Misalkan nambahnya itu adalah kita tulis VW Describe dan kita masukkan misalkan valid group gitu ya. Valid group. Ini sebagai contoh aja. Kemudian kita Ctrl X di cut dan paste disini. Dan disini saya copy lagi. Kemudian saya paste. Dan setelah aja paste disini misalkan namanya adalah invalid group. Jadi disini adalah penggurupan untuk valid group. Yang mana berisikan test case yang valid. Kemudian disini ada penggurupan untuk invalid group. Yang berisikan test case yang invalid. Nah, jika kalian sudah membuat penggurupannya untuk test case-nya. Kalian bisa menambahkan sebuah tag. Jadi tag ini adalah agar kalian bisa mudah untuk merunning gitu ya. Disini kita kurung kurawal. Kemudian tuliskan tag. Kemudian titik. Dan disini kutip. Lalu kita menggunakan add. Add-nya misalkan namanya adalah valid group. Seperti ini. Kemudian koma. Ini artinya adalah kalian bisa merunning hanya valid group saja. Ketika merunning valid group maka dalam valid group untuk semua test case-nya dia akan running. Jadi disini jangan lupa npx play write test lalu kalian menggunakan min-min grab untuk menjalankan tag tertentu atau tag yang kita inginkan. Dan tag yang kita inginkan disini adalah valid group. Kemudian paste disini dan kita enter. maka disini akan merunning hanya valid group saja. Disini kelihatan ya 14325 dia berjalan parallel dan dia hanya menjalankan tag valid group. Oke sekarang kita copy aja ini. Kita copy dan paste di invalid group. Disini kita ketikan in tambahan ya jadi ini adalah invalid group dan kita ganti ininya menjadi in lalu kita enter maka disini dia akan menjalankan invalid group untuk yang penggrupan yang kedua ini. Oke jadinya lebih simple ya teman-teman. Dan disini juga kalau misalkan saya pengen nih menjalankan semua penggrupannya dan kalian bisa membuat lagi penggrupan pwdescribe misalkan disini namanya adalah all group ini sebagai contoh aja ya teman-teman kemudian tag lalu add all group seperti ini kemudian koma dan kita cut saja ini lalu paste dan jika sudah disini kita ganti menjadi tagnya adalah all all group sesuaikan dengan penulisan yang ini ya teman-teman jadi sesuaikan dengan penulisan penggrupannya jadi all group disini dia akan menjalankan keseluruhan test case penggrupan yang dimiliki oleh all group all group dia dalamnya memiliki penggrupan test case untuk valid group dan juga invalid group ketika kalian menjalankan tag all group maka di dalamnya akan kerunning semua nah disini kita enter nah setelah di enter maka dia akan merunning 10 10 test case ya dan disini ada test step jadi ada all group ada valid group valid group invalid group invalid group dan sampai selesai gitu ya sampai 10 udah itu aja teman-teman jadinya lebih simple ya dengan adanya penggunaan tag jadinya dengan tag kita bisa lebih mudah dalam menjalankan group atau test case yang kita mau jadi nanti teman-teman bisa support kembali bahwa penggunaan tag kalian bisa menggunakannya di describe dan kalian bisa juga menggunakan di dalam test case kalau misalnya dalam test case ya kalian tinggal tambahkan aja di tag yang ini kalian tambahkan saja di dalam test case seperti itu ya teman-teman oke sekarang kita akan bahas langsung ya dengan contoh test case nya jadi disini ada all all link gitu ya dan ini adalah untuk valid link on the home page dan jika sudah ini kita hapus aja dulu yang invalid group seperti ini maka hanya ada valid link on the home page nah disini kita targetnya kan adalah for me project ya nah for me project kemudian disininya adalah wait page go to for me project dot com dan tadi contohnya itu sebelumnya kita menggunakan ini ya get by rolling autocomplete oke autocomplete terus ada apa lagi kita lihat ini autocomplete ada button checkbox checkbox kita copy aja paste dulu ya biar gak kebanyakan atau complete kemudian ada button ada checkbox oke checkbox kemudian ada date picker checkbox kemudian ada date picker pener gak sih penerisannya checkbox checkbox oke dan jika sudah disini kita ganti penamaannya misalkan all all links pakai underscore boleh ya teman-teman bebas ini adalah valid links nah disini kita bersihkan ctrl l dan saya akan menjalankan valid links saja kemudian paste lalu kita enter oke terlewati dan telah terdawati disini kalau kalian ingin menjalankan untuk tampil browsernya menggunakan min-min headed dia akan jalan 4 ya karena paralel cepat banget ya sorry jika terlalu cepat disini kita tambahkan jeda ya wait page timeout timeoutnya masih jeda berapa 3000 aja atau 3 detik paste 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 seperti ini kita jalan lagi oke tampil mantep checkbox tampil autocomplete ya sudah tampil semua ya dan berhasil nah disini adalah penulisan test case dengan contoh kita dalam setiap test case nya kita navigasi dan disini kita apa namanya berpindah ke link autocomplete klik dan berikan jeda nah sekarang kita akan bahas tentang hooks nih jadi hooks ini adalah untuk permudah teman teman agar reusable atau tidak ada kodingan yang duplikat jadinya kalian bisa menambahkan before each nah before each dan disini kita copy ini aja kita copy dan paste disini dan masing masing disini teman teman boleh dihapus tapi disini saya komen aja komen dan disini artinya adalah ketika kalian menjalankan test case ini maka sebelumnya harus menjalankan before each dulu before artinya kita jalankan ini dulu nih si before each setelah before each dijalankan maka dia baru menjalankan test case ini jadi dibaca nya adalah before each saya ingin menjalankan page goto untuk halaman ini setelah dijalankan maka akan masuk ke dalam test case test case nya dia akan mengklik link autocomplete kemudian memberikan jeda setelah beres maka kita akan kembali ke before each kita masuk ke halaman ini kemudian kita akan melanjutkan test case yang kedua yang kedua adalah dia akan mengklik button kemudian memberikan jeda dan seterusnya intinya adalah ketika masuk ke test case ini maka terlebih dahulu dia akan menjalankan before each oke dan kita coba jalankan kembali jeng jeng masuk ke sini dan klik autocomplete oke dan jadinya terlewati 4 menggunakan before each jadinya kalian lebih simpel nih kodingannya tidak perlu menuliskan halaman dalam setiap test case nya disini kan kita masukin untuk si main base url nya di setiap test case tapi dengan adanya before each jadinya kalian lebih mudah hanya menyimpan link nya di dalam before each saja oke sekarang kita akan membahas mengenai after each jadi after each ini dia itu adalah kebalikannya kebalikan dari before kalau before kan sebelum kalau after each berarti sesudah nah disini kita hapus aja si timeout nya tapi kita disini komen aja ya teman teman saya komen dan pastu disini ini komen 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 ya sebagai referensi aja buat teman teman dan disini kebalikannya jadi setelah test case nya udah beres nih sampai klik nah baru dia akan menjalankan after each yaitu kita ingin memberikan jeda sebanyak 3 detik before each running kemudian masuk ke test case setelah test beres maka after each nya adalah akan memberikan jeda 3 detik dan kita coba enter oke masuk before each langsung masuk ke test case dan memberikan jeda 3 detik selesai mantap oke itu adalah hooks ya teman teman jadi semoga bermanfaat ibunya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa bermanfaat buat teman teman thank you dan terima kasih sudah menonton bantu share ya video ini juga ke teman teman yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati